Saya lanjutkan persiapan yang cukup penting adalah pengambilan informa konsen. Tadi saya katakan bahwa semua prosedur medis itu mengandung risiko. Karena memasukkan badan obat kepada tubuh pasien. Oleh karenanya, kita mesti menjelaskan kepada pasien, dan mengambil persetujuan kepada pasien, dalam bentuk nanti ada tanda tangan, ada formulir yang tanda tangan. Saya akan memberi contoh kepada kita semua, bagaimana pengambilan prosedur ini. Kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa prosedur ini memang sedikit tidak nyaman, menjumpah rasa sakit, tapi itu bermanfaat buat pasien. Dan kita sudah menyiapkan segala sesuatunya agar berlangsung dengan aman. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum, selamat sore, Bapak Ardi. Sesuai dengan diagnosis medis yang saya dapatkan, saya harus melakukan tindakan penyuntikan kepada Bapak. Tindakan ini memang tidak nyaman, terasa sedikit sakit, tetapi ini penting buat kesembuhan penyakit Bapak. Dan kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, agar prosedur ini bisa berjalan dengan aman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, terima kasih. Lalu nanti kita berikan kertas untuk menantangani konsennya. Bapak, saya akan tantangani di tempat tanah, ya. Persiapan berikutnya dari kita adalah, kita harus pastikan dalam kondisi steril, gitu. Nah, apa? Saya akan disan saja, Bapak, tanah tangannya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang dokter, yaitu melakukan simple handwashing, ya. Jadi, kita makan prosedur simple handwashing. Biasanya setiap rumah masaknya sudah ada prosedurnya, ya. Saya akan berikan contoh sedikit. Kita cuci dulu tangan kita. Kita ambil sabun. Ada istilahnya tepung selaci diputar-putar. Jadi, telapak tangan, punggung tangan 3-7 kali. Kemudian, setelah-setelah jari, 3-7 kali. Kemudian, gerakan mengunci. Kemudian, 3-7 kali. Dan, diputar-putar. Setelah itu, kita kembali ke tangan. Ke air, mengalir. Dan kita tutup. Nah, kita pindah ke ruang sini. Untuk mengambil, mohon dibantu dibuka ini. Sudah bersih. Nah, karena masih basah. Biasanya di ruang praktek, dokter langsung mengambil handuk itu. Tapi saya pakai standar yang lebih tinggi, yaitu kita ambil kasar steril. Itu membersihkan tangan kita. Ini pasti lebih steril dengan tangan kita. Kita keringkan. Seharusnya ada handuk steril juga. Ini prosedur yang lebih baik dengan handuk yang steril. Kita buang ke ini sampah medis ya. Kita buang ke sampah medis. Oke. Kalau kurang kering, kita bisa kasar steril. Karena ini sampah medis. Kita buang ke sampah medis ya. Nah, kita ambil. Kita pakai handuk steril. Ini lebih aman. Nanti saya butuh bantuan asisten untuk mengambilkan jarum dan bahannya steril. Ini sudah steril. Oke. Bisa asisten ambil ini kertasnya. Bapak, silakan berbaring. Saya akan melakukan prosedur penyitikan intradermal atau intraputan. saya akan berbaring, Pak. Nah, saya akan berbaring. Saya sudah melakukan saya sudah memastikan semua alat dan bahan siap. Saya sudah melakukan persiapan kepada pasien. Penjelasan prosedur dan informasi dan saya sudah melakukan tindakan sterilisasi dokter, standar seorang dokter. Jadi saya minta asisten saya untuk mengambil karena ini intraputan biasanya kita menggunakan di bukanya menggunakan yang ini tertinggal. hidupnya. Ini bak saya. Kemudian kita minta. Biasanya digunakan untuk tes dua hal. Yang pertama skin test atau mantuk tes. Jadi skin test itu untuk tes antibiotik. Biasanya di IGD, emergensi, atau merawat sebelum pasien tunting suatu antibiotik atau obat apapun ragu-ragu misalnya juga tetanus serum kita lakukan skin test. Tergantung nanti bentuknya ampuh atau file. Ini misalnya dalam bentuk file. Jadi biasanya saya minta asisten untuk mematahkan. Nah ini ini tidak akan jatuh karena faktor mekanik ya. Ini tidak akan jatuh. Kita ambil. Kita masuk kolumenya. Dan tidak usah terlalu banyak. Cukup dua, tiga strip saya. Sudah cukup. Karena ini intrakuta. Ini semua sudah steril. Tetapi ini belum steril. Oleh karenanya kita mesti mengambil yang alat steril ini. Biasanya kita lakukan tes kutan ini ya. Intrakutan pada lengan bawah bagian volar. Jadi silahkan. Ya. Di lengan bawah bagian volar mungkin asisten bisa bantu memegang. Ya. Harus dilakukan tindakan aseptis. Ini standar prosedur. Kita buang ke sampah medis ya. Bapak sini ya. Nah ini pastikan levelnya ini. Lalu kita ambil. Kita masukkan ke intrakutan. Tandanya masuk. Tandanya masuk. Biasanya ini menggelembung. Ya. Nanti bisa dilihat di gambarnya yang menggelembung itu. Dan untuk melihat respon tindakan ini kita ini sudah ini sudah Jadi kita letakkan ke tempat yang on ya. Kita berikan tanda. Ya. Tanda di sini. Tergantung kalau antibiotik ini 2,5 cm gitu. Ini nggak nyata. Ini pakai spidol lah di sini. Nah gitu. Nah. Kalau sekintas kita bisa lihat responnya setelah 15 menit. Tapi kalau mantuk tes kita tunggu 2 sampai 3 hari. Ini intrakutan. Sekarang tindakan untuk seputan. Ya. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi kita lakukan lagi simple hand posting. Seperti tadi saya jelaskan. Kemudian kita pakai handbook. Kemudian kita pasang handbook serin. contohkan dan tunjukkan prosedur kedua prosedur untuk pemberian secara sekutan. Jadi di bawah kulit. Biasanya prosedur anestesi lokal pada sirkumsisi kita sekutan. Atau infiltrasi juga bisa. Saya mengingatkan tadi sebelum kita lakukan tindakan selalu dipastikan nama pasiennya apa namanya siapa? Pak Ardi kita cek nanti di statusnya siapa namanya dan kita di status rekam medis obat apa yang harus diberikan berapa dosisnya dan jangan lupa setelah prosedur selesai kita harus mencatat di rekam medis tadi dan jangan lupa juga ditandatangani oleh kita jadi dicatat yang berapa kita lakukan tindakan obat apa yang diberikan berapa dosisnya kita tanda tangani jadi selalu ditunggu juga 500 menit apakah ada reaksi alergi dan reaksi yang lain yang pertama shock selalu kita evaluasi sebelum dan sesudah melakukan tindakan hal ini sama pada semua prosedur kemudian prosedur berikutnya prosedur penyuntikan sekutan prosedur persiapannya sama dengan yang intramuskulat persiapan alat bahan dokter dan sekarang pasiennya kita tetap mesti menggunakan yang sekali untuk membersihkan daerah yang kita lakukan penyuntikan yang khusus pada sekutan ini nanti kita memegang disini bisa kita bersihkan biasanya kita cubit sedikit supaya kita bisa masuk ke suputan jadi di bawah kulit kita ada lemok ya ini saya minta itu sudah disiapkan oleh asisten bahan obatnya ini sudah bisa pakai kalau anak kecil kita pakai 1 mili pada waktu sirkundisi kalau anak yang agak besar seperti bapak ini kita pakai 3 mili ya prosedur berikutnya prosedur penyuntikan suputan jadi kita sudah mempersiapkan seperti tadi itu sekarang anak sedang kita siapkan pasiennya ya sebelum kita bersihkan kita bersihkan seputannya karena seputan volume yang masuk bisa lebih banyak jadi kita ini kita tuang ini dia tidak akan turun karena faktor mekanik kita ambil saja sampai 3 mili tidak apa-apa dan pastikan ini kita buang udaranya sampai keluar semua oke dan bevelnya selalu di atas ya bevelnya dan kita di jepit ini selalu kita jepit jepit dan kita masukkan di bawahnya sampai matus ya selalu masuk kita aspirasi kita lihat ada gak darah keluar kalau darah keluar ada berarti kita menyentuh pemuda darah kita tarik kita pindahkan ke arah yang berbeda nah ini sudah gak ada darahnya berarti bersih kita bisa lanjutkan dengan tutikan sampai habis ya jadi habis gitu oke kemudian ini kita harus kita tutup dengan ini kita tidak boleh tidak menutup lalu kita buang ke tempat kuning tadi itu ya nah gimana bapak ada lalu sakit gak ya oke kita tunggu berapa mungkin ada reaksi ologia atau bagaimana nah kemudian sebelum keintra mungkin kita ke intravena saja biasanya vena itu kita mengambil di vena kubiti nah ini supaya karena vena itu di bawah kulit kita perlu membuat supaya dia lebih nampak biasanya kita menggunakan tonicat bisa tonicat dengan tensimeter atau kita bisa menggunakan tonicat seperti ini ini contoh tonicat saya buang dulu hansukunya ini karena ini video proses tadi sudah saya lakukan sebelumnya yaitu persiapan alat bahan dan inform konten sudah kami jelaskan hingga saya tunjukkan prosesinya saja kan tadi sudah saya jelaskan jadi kita lakukan simple handwashing seperti tadi keringkan ini kita pakai hansukun sterile karena ini sudah sterile kita bisa pegang ini bebas ya karena ini sterile kita pegang ini di dalam kita boleh pegang sininya karena ini sterile oke nah kita lihat ini kan sudah menonjol nih pembuluh venanya kita ambil ya kita bersihkan saya sudah disiapkan bahannya oleh asisten nah ini kita masukkan ke dalam pembuluh vena kubiti ini ya tandanya keluar darah kalau keluar darah lalu kita teruskan obatnya secara selesai kita tutup dengan antiseptik ini jangan lupa kita buka tonicatnya ya oke dan seperti biasanya diavaluasi pasiennya dan dicatat di reka medis prosedur yang keempat adalah prosedur di intramuskuler bisa kita ada beberapa pilihan bisa di paha ya bisa di deltoid ya bisa diudup apa duduk 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 disini aja duduk ngadap sana nah kita bisa gunakan di deltoid ya atau kita di bokong ya kita gunakan apa deltoid saja kemudian ini sudah disiapkan kita pastikan tidak ada udara oke mohon izin bapak jadi kita tetap mengulangi lagi pemkonsen sebelumnya terus kita pastikan sudah benar obat yang masukkan dan kita buka ini dan kita masukkan masukkan ke sini sampai habis ya nah kalau sudah habis kita tutup kita buang ke bat medis ya dan kita cek takut ada pedarahan kalau gak ada ya sudah terima kasih bapak kita tunggu di luar ya oke baik demikianlah para diri sekalian para pemirsa telah kami jelaskan prosedur medis tindakan suntik mulai dari persiapan kemudian pelaksanaan dan sesudahnya bila ada saran dan kritik saya persilahkan untuk mengirim email ke Dr. Basriki Sopartono di Departemen Bedah FKUPN untuk seperhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat sore Salam bela negara selamat menikmati